11 sampai ayat 15 yang merupakan bagian bacaan kita saat ini, Paulus mengajak pembacanya Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita menjadi pemberita tentang kasih karunia Allah yang telah kita terima dari Allah. Oleh karena itu dalam bacaan ini, dalam perenungan ini saya mengajak kita belajar bersama melihat ada tidak kebenaran tentang apa yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Yang pertama, kasih karunia Allah yang menyelamatkan, dia mengubah. Dan itu dalam ayatnya yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kalau berbicara tentang mengubah itu berarti ada perubahan. Setiap orang yang menerima karunia dari Allah, hidupnya itu menjadi berubah. Bukan hanya mengubah kedudukan kita dengan membebaskan kita dari perhambaan dosa, tetapi juga mengubah sikap, karakar, dan tindakan kita. Dan itu akan terus membaharuhi kehidupan kita menjadi manusia yang menyelamatkan. Bagian yang kedua, kasih karunia yang menyelamatkan, mendidik kita. Dalam ayatnya yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kevasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Didikannya ini mengajarkan kepada kita supaya kita meninggalkan kevasikan duniawi, kita belajar hidup bijaksana, kita belajar hidup juga adil, kita belajar juga supaya rajin beribadah ketika kita hidup dalam dunia sekarang ini. Kita tahu bahwa kehidupan dunia sekarang ini tuh jahat. Banyak sekali imun-imun yang mudah buat kita terpengaruh bahkan bisa menggoncang iman kita. Dan kalau kita tidak kuat, maka percuma kasih karunia yang Allah berikan itu. Ketong bilang ketong terima. Orang yang sudah berada dalam kasih karunia Allah, dia akan mengalami proses pendidikan yang mengandung arti mendisiplinkan diri, sehingga menjadi orang yang memuliakan Allah. Orang yang memuliakan Allah adalah orang yang tidak pernah mengeluhi dengan apa yang dia dapat. Orang yang memuliakan Allah adalah orang yang tidak pernah kecewa oleh hasil yang dia dapat itu sedikit. Tapi dia belajar bersyukur bahwa, oh iya, walaupun sedikit, Tuhan boleh berikan berkat itu. Dan tujuan dari didikan atau disiplin Allah adalah supaya kita meninggalkan sebuah sikan kita dan belajar sesuai ke Tuhan. Ada tiga hal yang disampaikan dalam ayat ini. Yang pertama adalah hidup bijaksana. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, berbicara tentang hidup bijaksana itu bermula dari diri kita. Kita tidak bisa menuntut orang lain bijaksana sementara kita sendiri tidak bijak. Bagaimana kita bisa mengatasi satu persoalan dengan... Terima kasih. Terima kasih.